Bagi seorang cewek tidak hanya harus memperhatikan dari segi pakaian, tas, dompet, ataupun dari segi keuangan Jadi untuk kalian cewek yang ingin tampil lebih beda itu pasti butuh yang namanya parfum Rata-rata cewek cuman sekarang sudah punya parfum setidaknya satu di rumah Namun kalau misalnya kalian ingin tampil beda dengan aroma yang lebih unik Mungkin saja kalian punya parfum designer brand di rumah Tapi kalian ingin sesekali cobain parfum Nis Nah jadi untuk video kali ini aku akan membahas soal parfum yang benar-benar mempunyai wangian yang kloningannya dari parfum Nis Nah buat cewek-cewek atau kalian yang cowok ingin kadoin ke cewek kalian Silahkan kalian nonton video ini sampai habis Halo guys, selamat datang kembali di ZPinko Youtube Channel Dan yang pertama akan kurekomendasikan adalah Ini adalah parfum dari Afnan Dan ini adalah parfum Afnan Souvenir Royal Bouquet Kenapa parfum ini? Karena parfum ini tuh merupakan parfum yang terinspirasi dari Parfums de Marly Yang brandnya itu udah sangat terkenal ya Karena dimana parfum de Marly Itu ada satu seri yang bernama Parfum de Marly Delina Dimana mungkin kalian ada pernah coba atau mungkin kalian masih penasaran dengan aromanya It's okay, aku akan menjelaskan ya Jadi dari produk Afnan ini udah muncul Souvenir Royal Bouquet Yang benar-benar aromanya itu bisa mengkopi di kisaran 80an persen Dengan parfum de Marly Delina Atau disingkat dengan PDM Delina Nah, jadi PDM Delina itu harganya bisa dilabelkan di kisaran 3 jutaan ke atas guys Ya, buat kalian yang mungkin kepepet mau beli parfum Tapi harganya itu benar-benar tinggi banget Tapi kalian suka banget dengan aromanya It's okay, don't worry Then this is your best choice dari Afnan ya Dimana kalian bisa lihat packagingnya itu sangat bagus Dan sangat mewah Ini memang udah ke-unboxing sebelumnya Dan kotaknya itu juga kayak bentuknya motifnya bunga-bungaan Nah, dan di belakang sini juga ada tulisan artinya gitu ya Nah, jadi dari segi kotak dengan packagingnya itu gak begitu jauh beda Karena motifnya itu bunga-bungaan dan putih gitu Kalau kalian sebus harga di kisaran ratusan ribu atau di bawah satu juta Ini parfum yang sangat direkomendasikan Karena selain kalian dapatkan harga murah ini aromanya juga enak banget Ya, jadi aku langsung kasih lihat dari segi packaging Oke Nah, jadi disini tuh ada kayak label hologram Ini berfungsi untuk segel Ya, karena udah aku buka jadi gak ke segel lagi Nah Oke Jadi untuk packagingnya ini seperti Kalau dibilang kayak hardbox gitu Ya, disini ada list emasnya Dan ini keras Dia tuh gak lembek, gak gampang kayak penyuk gitu Dan di bawah sini juga ada tulisan kayak afnan Di bawah sini ada tulisan kayak afnan Dan disini juga ada tulisan afnannya Ya Ini tuh, eh udah papang 100ml Nah, jadi untuk botolnya itu Ini guys Mewah banget ya Ini tuh cakep banget Dari segi botolnya itu Bisa dikatakan Sangat bikin orang tertarik ya Kalian juga secara gampang bisa Taruh di atas meja rias kalian Itu udah terasa sangat bagus Ya Dan untuk di atas ini ada kayak rose gitu Jadi Kalian udah bisa Nikmati Wangian seperti PDM Gelina Dari Yang parfum afnan ini Jadi parfum afnan ini Nah Itu bener-bener enak banget Yang pertama kalian bisa rasakan kayak Aroma leci Aroma leci Dimana Dia tuh ada kandungan kayak Sedikit aroma rose Di awal semprotan Ya Jadi Untuk kalian yang Pengen sekali punya parfum Yang aromanya Lebih ke rose Ya Lebih aroma floral Nah Ini adalah parfum Yang menurut aku tuh Paduannya tuh best banget guys Bener-bener Di posisi yang sangat Feminim ya Dimana kalian Dress up dengan Bagus Dengan elegan Dan kalian pakai parfum ini Itu sangat Cocok Untuk di segi Occasion Yang menurut aku Lebih ke party gitu Ya Atau kalian mau gathering Dengan temen-temen Hangout di Tempat-tempat yang ber AC Juga cocok banget Dan parfum ini Aku jamin Bener-bener wangi Enak Nah Dia tuh Di awalnya Ada muncul kayak Kesan Fruity leci Yang tadi ku sebutin Terus dia ada Kandungan floral Ya Terus dia tuh Perlahan-lahan ke middle Akan muncul Kayak manis Sedikit Vanilla woody Dan terus di Best note itu Kita bisa dapatkan Wangian woody Rose Yang dia tuh Rasanya seperti Lebih Tahan di kulit Ya Dimana parfum ini Bisa tahan Di pisaran 8 hingga 9 jam Jadi dia tuh Termasuk awet Dan packagingnya Juga bagus Kalau kalian mau Kadoin ke Teman-teman kalian Ini tuh Cocok banget Buat kalian coba Yang kedua ini adalah Temannya Atau saudaranya Yang packagingnya itu Hampir sama Dan dia itu adalah Souvenir Desert Rose Nah Jadi kalian bisa lihat Dari perbedaan Kedua parfum ini Dia tuh beda seri Tapi packagingnya itu Hampir sama Bisa dikatakan sama Cuma beda warna Gitu aja Dari parfumnya juga Oke Karena yang ini Warnanya lebih putih So yang ini Souvenir Desert Rose Dia tuh Kesannya lebih hitam Jadi dia tuh Warna hitam Dan warna putih Ya Kalau yang hitam ini Ini tuh parfum Yang katanya Menurut review-review Dia tuh mirip Dengan parfum Niche yang Namanya Tiziana Terenzi Kierke Tapi untuk Di hidung aku Dia tuh Mungkin lebih Kesannya Lebih fresh Lebih tropical Jadi Agak sedikit Berbeda Ya Bisa dikatakan 50 hingga 60 persen aja Dalam hal kesamaan Tapi parfum ini Juga mempunyai Keunikan tersendiri Nah Sebelum itu Aku akan Coba Untuk semprotin Yang sebelumnya Mungkin aku udah Semprotin Tapi disini Aku akan Coba lagi Jadi pertama itu Kalian akan Dapatkan Wangian yang Bener-bener Fresh banget Freshnya itu Dari ke hidung Hingga ke otak Gitu guys Jadi enak banget Itu Prettynya Lebih kerasa Sweetnessnya Agak sedikit Dan dia ada Kesan Maski Nah jadi Parfum ini Menurut aku Menurut aku Di kesan pertama itu Ada sedikit Sweetness Tapi perlahan-lahan Dia itu akan Berubah menjadi Kayak wangian Tropikal Yang agak Pretty Dan dia itu Lebih fresh Jadi kalau Misalnya Tiba ke Drydown Dia itu ada Sedikit wangian Kayak woody Tapi woodynya Disini Cuman Sebagai Woody Yang sedikit Memencarkan Aroma Yang Lebih Fresh Ya So Disini Memang Di base Note nya itu Ada wangian Sandalwood Dan ada wangian Citrus Dan ember Tapi yang paling ketara Adalah wangian Yang soft Podery Tropical Menurut aku Dia lebih ke Pretty fresh Ya Tropical Kelebih Yang Occasion Yang lebih ceria Atau bersantai-santai Jadi Parfum ini Lebih Kesan Berbeda Dengan temennya Atau saudaranya Dan Dan karena Parfum ini Merupakan Seri Souvenir Desert Rose Yang mungkin Saja Kalian Akan Menimbulkan Kesan Kalau Parfum ini Ada wangian Rosenya Tapi disini Akan Kujelaskan Kalau Parfum ini Tidak 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 Mempunyai Wangian Rose Benar-benar Cuman Wangian Kayak Fresh Tropical Woodiness Gitu Dia itu Beda dengan Yang Sopony Flora Bukit Yang ini Baru benar-benar Terasa Wangian Rose Sedangkan Temen yang Hitam Ini Tidak ada Wangian Rose Jadi Dia itu Beda Karakter Juga Menurut aku Wanginya Itu Beda Vocationnya Juga Beda Dan Untuk SPL nya Bagaimana Jadi SPL Dari Souvenir Desert Rose Ini Menurut aku Dia itu Lebih Sedikit Pendek Dibanding Dengan Yang Flora Bukit Dia Hanya Bisa Dikisaran 7 hingga 8 jam Ketahanannya Ya Sedangkan Ini Bisa Sampai 9 jam Ya Lebih Kurang Selisih 1 jam Jadi Untuk Kalian Yang Pengen Cari Parfum Yang Mungkin Pengen Lebih Ada Kesan Rose Kalian Bisa Pilih Yang Afnan Ini Atau Kalian Mau Wangianya Lebih Fresh Tropical Lebih Ceria Lebih Seperti Karakter Kalian Yang Ciri Ciri Cewek Ceria Kalian Bisa Coba Parfum Ini So Untuk Review Kali Ini Buat Kalian Cewek Yang Pengen Cari Parfum Untuk Teman Kalian Atau Kalian Pengen Cari Parfum Untuk Koleksi Kalian Sendiri Silahkan Kalian Cari Di Toko Offline Maupun Toko Online Yang Menurut Kalian Trusted Dan Kedua Parfum Ini Merupakan Parfum Afnan Yang Menurut Aku Benar Benar Wajib Kalian Beli Dan Bisa Kalian Blim Buy Ya Mungkin Saja Karena Cewek Suka Sekali Wangian Kayak Rose Rose Gitu Ya Menurut Aku Yang Mungkin Aku Pribadi Juga Suka Dengan Wangian Rose Dan Aku Suka Dengan Wangian Tropical Gitu Yang Kesannya Lebih Fresh Yang Lebih Lebih Bikin Ceria Mungkin Pakai Parfum Kayak Gini Aku Bakal Lebih Good mood Satu Harian Bisa Saja Jadi Karena Sebenarnya Parfum Itu Bisa Dikadakan Sesekali Kalian Coba Parfum Yang Mungkin Saja Mahal Tapi Bisa Bikin Kalian Chloe Itu Belum Tentu Loh Aku Juga Pernah Cobain Wangian Parfum Yang Menurut Aku Pas Pertama Aku Pakai Ya Oke Oke Aja Tapi Pas Di Akhir Akhir Itu Aku Tahan Dan Tiba Tiba Kayak Pusing Gitu Jadi Menurut Aku Kedua Parfum Ini Benar Memberikan Suasana Yang Positif Jadi Wajib Untuk Kalian Coba Cewek Yang Ingin Coba Parfum Lebih Tampil Beda Yang Wangianya Lebih Unik Dan Bisa Kalian Tebus Di Harga Yang Tidak Terlalu Mahal Kalau Kalian Punya Feedback Yang Mungkin Saja Menurut Kalian Parfum Ini Kurang Cocok Atau Parfum Ini Kalian Suka Banget Silahkan Kalian Komen Komen Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Nah Karena Kedua Parfum Ini Sudah Buka Segel Jadi Disini Adalah Tampilan Box Kalau Kalian Pengen Cari Yang Original Kalian Bisa Coba Lihat Dari Segi Packaging Dan Serta Untuk Botol Yang Seperti Ini Dan Di video Kali Ini Terima Kasih Untuk Kalian Yang Sudah Nonton Sampai Habis Jika Kalian Belum Subscribe Silahkan Kalian Subscribe Kalau Kalian Like Video Ini Silahkan Kalian Like Kita Ketemu Di Video Berikutnya Thank you For Hercin Guys Have A Nice Day Peace